Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, walaupun kita lagi dalam keadaan pandemi, dan banyak bencana alam yang terjadi di beberapa tempat, beberapa daerah di Indonesia. Mari kita doakan dulu untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang mungkin terkena bencana alam, agar mereka tetap kuat dan tetap bisa semangat menjalani, melewati keadaan saat ini. Oke nih teman-teman, karena sudah lebih dari 100 yang hadir, aku mau nyapa dulu, gimana kabarnya semuanya, dari mana aja nih? Ada yang dari luar Jawa, dari Jakarta? Coba ditaruh di kolom chat. Ada Bekasi, Depok, Malang lah. Sudah banyak juga yang hadir. Ini mungkin dari beberapa teman-teman yang udah pernah ikut webinar sertifikasiku, formatnya hari ini agak sedikit beda ya. Jadi di sini kita bisa langsung tatap muka, teman-teman bisa aktifin kamera bagi yang mau, kita bisa saling sapa, bisa saling tukar informasi juga. Walaupun keadaan pandemi gini, ini kita kasih ruang untuk teman-teman bisa nongkrong bareng nih, nongkrong bareng, tapi tetap ada ilmunya. Nah, itu dia. Oke, sebelumnya, oh ya, aku udah ngomong panjang lebar, tapi belum perkenalkan diri. Perkenalkan dulu, aku Mudrika Kumala, perwakilan dari sertifikasiku. Oh ya, mungkin sebelumnya teman-teman udah pada tau belum sih apa itu sertifikasiku? Ada yang udah tau? Atau mungkin baru pertama kali nih dengar sertifikasiku itu apa? Oke, aku jelasin dikit ya. Dikit ya. Jadi sertifikasiku. Kulah di mute dulu, yang ada kesempatan buat teman-teman untuk bertanya, kita nyalakan mikrofonnya. Jadi aku jelasin dikit ya. Jadi, sertifikasiku itu adalah platform pelatihan online atau training online yang khusus untuk sertifikasi profesi. Jadi pelatihan sertifikasi profesi. Untuk teman-teman yang pengen mungkin mendapatkan sertifikasi kompetensi ataupun sertifikasi profesi, bisa melalui sertifikasiku. Nah, saat ini di sertifikasiku itu lagi ada open class pelatihan untuk analis efek atau RSA, manajemen resiko atau CRA, dan ada digital marketing yang akan kita bahas, tema yang akan kita bahas hari ini. Suaranya udah jelas? Dengar? Oke, kita mulai aja ya, biar nggak panjang lebar lagi nih. Mungkin nanti materinya jadi nggak banyak disampaikan oleh pemateri, langsung aja. Aku mau bahas dulu. Tapi teman-teman udah tau kan ya, kita hari ini bakal bahas apa? Sudah disampaikan juga di sosial media sertifikasiku, pembahasan kita hari ini prospek karir digital marketing. Nah, ini kan kita lihat saat ini digital marketing itu lagi marah-marahnya nih. Semua orang, semua perusahaan, hampir semua bisnis usaha itu mencoba untuk mempromosikan bisnisnya atau produknya melalui digital. Nah, tentunya karena makin banyaknya kebutuhan orang-orang yang bisa digital untuk memarketkan produknya, tentu untuk profesi digital marketing itu akan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, sertifikasiku melihat, oh ini mungkin ada peluang yang besar nih untuk masyarakat Indonesia, teman-teman sertifikasiku yang ingin berkarir di digital marketing, apa aja sih yang harus dipersiapkan, apa sih digital marketing itu, gitu. Bagaimana sih prospek karir ke depannya. Nah, ini kita udah ada kedatangan, sebenarnya kita ada dua narasumber yang memang betul-betul ekspert dan udah profesional di bagian digital marketing ini. Sebelumnya ada Kak Aditya Ramadhan. Halo Kak Aditya Ramadhan. Halo Kak Adit, panggilannya biar lebih akrab aja. Ya, halo. Halo Kak Adit. Nih, beliau adalah narasumber kita hari ini. Secara singkatnya, aku mau sampein dulu kalau Kak Adit ini, dia, beliau salah satu asesor dan juga pengajar di LSPTD, Lembaga Sertifikasi Digital, Kuala Teknologi Digital. Nah, untuk teman-teman yang ingin dapatkan sertifikasi kompetensi, bisa nih belajar dari beliau. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi, lebih jelasnya lagi, aku persilahkan aja nih langsung ke Kak Adit, biar kita nggak lama-lama lagi nih, Kak, soalnya waktunya cuma satu jam, takutnya mepet, materi yang mau disampaikan, nggak tersampaikan semuanya, langsung aja ke Kak Adit. Silahkan perkenalkan diri dulu, Kak, ke teman-teman yang lain. Oke, sebelumnya kedengeran nggak? Suaranya kedengeran. Oke, jelas ya. Jelas, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Sehat ya? Hari ini temanya kan ngobrol santai ya, jadi teman-teman santai aja, relax aja, karena kalau nggak santai, saya nggak mungkin pakai kaos hari ini. Jadi, terima kasih Mbak Mudrika ya, sudah membawakan program ini, dan alhamdulillah hari ini ada 126 peserta yang ikut di dalam webinar ya, jatuhnya ya. Webinar ini. Oke, teman-teman semua, saya mohon izin untuk share screen. Eh, ntar dulu. saya mau share screen. Oke. Oh, nggak bisa di-share screen. Saya share screen-nya melalui. Oke, kelihatan ya. Oke, kelihatan teman-teman semua? Kelihatan, Kak. Oke, siap. Teman-teman mohon izin, saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Aditya Ramadan. Saya sebenarnya lulusan S1 Design Multimedia. Jadi, sebenarnya saya ini adalah content creator yang menjelma sebagai digital marketing saat ini. Jadi, saat ini saya adalah asesor di LSPTD. Apa itu LSPTD? Adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Digital. Bisa dicek websitenya lspdigital.id Nah, di situ tersedia informasi tentang Lembaga Sertifikasi Profesi yang akan saya jelaskan di belakang nanti. Lalu, saya juga di sini sebagai Ketua Asosiasi Content Creator Indonesia. Jadi, saya menghimpun teman-teman content creator, YouTuber di dalam profesi content creator untuk sama-sama bersinergi untuk melakukan edukasi dan juga sebagai wadah perkumpulan content creator. Banyak sekali manfaatnya. Lalu, saya juga di sini saya juga penyusun SKL content creator. SKL itu standar kompetensi lulusan content creator di Kemendikbud RI yang saya susun tiga bulan lalu. Saya juga seorang bisnis owner. Saya jualan herbal kalau mau lihat produk saya di MaduGift.com silakan. Produknya seperti ini. Jadi, saya melakukan digital marketing juga untuk produk herbal. Dengan digital marketing, saya baru menjalankan bisnis herbal ini satu bulan setengah. Dalam satu bulan pertama dengan ini maksudnya mix ya, mix marketing online-offline kita jalankan itu dalam bulan pertama laku 2.000 botol MaduGift. Produk saya. Lalu, saya juga punya tim untuk konten yaitu digital design technology. Salah satu klien saya adalah Toyota. Saat ini sudah setahun kurang lebih kurang ya, setahun kurang saya menggarap klien saya itu Chef Toyota. Apa itu Chef Toyota? itu adalah mobil listrik. Jadi, Toyota mau mengeluarkan mobil listrik itu websitenya saya yang bangun teman-teman dengan tim. Itu adalah beberapa kegiatan saya. Nah, oke, saya lanjut langsung ke materi aja ya. Atau ada yang ingin memperkenalkan diri teman-teman atau ada yang ini juga, silahkan simpan pertanyaannya di belakang ya. Oke, saya langsung aja materi pertama ya mungkin di sini kita akan membahas ya sejarah digital marketing. Jadi teman-teman semua, saya tidak ahli dalam sejarah, saya tidak ahli dalam dunia persejarahan lah ya. Tapi di sini saya bisa menyampaikan tentang digital marketing artinya adalah pada konsep digital marketing hari ini itu terdiri dari banyak faktor ya. Yang pertama dari berbagai sejarah. Jadi, sejarah digital marketing itu banyak sejarahnya. Sejarahnya bisa dihitung dari sejarah di mana komputer itu dibuat. bisa juga ditinjau dari sejarah marketing itu sendiri. Nah, artinya digital marketing saat ini adalah salah satu, kalau menurut saya adalah salah satu pertemuan antara dua sejarah. Artinya, ada sejarah komputer. Komputer itu pertama kali namanya abakus. Komputer itu pertama kali namanya abakus. Abakus itu sempoa. kita dulu belajar di TK ada pelajaran sempoa. Nah, itulah komputer pertama kali. Lalu, berubah menjadi kalkulator. Kalkulator menjadi komputer tabung buatan IBM tahun 1911. Lalu, menjelma lagi menjadi komputer yang masih gede juga. Bahkan, sampai tahun 2003, 2005, mungkin itu komputer masih gede banget. Tidak kayak sekarang. Udah ada laptop. Itu adalah sejarah komputer. Artinya apa? Komputer ini adalah salah satu perangkat yang memang bertransformasi dalam kegiatan marketing. Artinya perangkat orang berubah dan juga cara marketing juga berubah. Gitu. Oke. Sehingga saat ini bertransformasi lagi menjadi smartphone yang kita genggam saat ini. Ini kita bicara sejarah melalui perangkat. Smartphone yang kita pegang hari ini merupakan transformasi dari komputerisasi. Di dalam ada survei namanya boleh dicatat nama asosiasi namanya adalah Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJII boleh dicatat APJII ini men-survei budaya orang Indonesia tentang penggunaan internet. Di dalam survei APJII itu dibilang bahwa kurang lebih 70% masyarakat Indonesia itu menggunakan smartphone. Tidak menggunakan komputer. Tidak menggunakan laptop. Tapi menggunakan smartphone. Budaya berinternetnya menggunakan smartphone. itu transformasi dari perangkat. Tapi kita bertanya lagi tentang sejarah internet itu sendiri. Internet itu asal-muasalnya dari mana? Kalau saya tarik internet itu digital marketing namanya juga digital. Digital itu angka. Namanya juga digit digital itu angka. Jadi sejarahnya adalah kalau kita belajar digital marketing sejarahnya dari pembuatan World Wide Web di tahun 1991 yang buat Barnestly. Itu dibuat internet. Internet itu apa sih? Internet itu kan juga sebenarnya adalah halaman-halaman. dari halaman-halaman web yang bisa diakses melalui jaringan sehingga menjadilah internet. Sehingga saat ini kita bisa buka facebook.com instagram.com buka shopee.com lazada.com itu berkat sejarah dari Barnestly ini. WWW ini. Lalu akhirnya di tahun 1995 itu sudah ada 1,5 juta halaman web di tahun 1995. Itu dari Barnestly. Lalu sejarah yang memperkuat ini lagi sehingga ada digital marketing saat ini apa? Itu adalah sejarah Google. Google ini didirikan pada tahun 96 yang bikin adalah Larry Page. Google ini nama awalnya adalah Alphabet. Jadi perusahaan Alphabet kalau nggak usah nama perusahaan Likos lalu bikin Alphabet 96 lalu boomingnya itu kurang lebih tahun 2000-an. 2001, 2002, 2003, 2004. Nah di sini kita bisa tarik sejarah digital marketing juga memperkuat itu ya dari sejarah perangkatnya, sejarah platform WWW, platform search engine. Nah jadi gini pada tahun 2004 saya punya guru ini cerita guru saya ya guru digital marketing saya. Jadi tahun 2004 itu guru saya dapat beasiswanya beasiswa Pak Habibie. Jadi tahun 2004 itu beliau diberangkatkan ke UK untuk belajar di Google. Nah beliau mengasih tahu sama saya tentang konsep awal dibuatnya search engine. Apa itu yang mendasar digital marketing sekarang kan salah satunya adalah search engine. Salah satu konsepnya Google adalah menghilangkan ruang dan waktu. Keren ya? oke. Oke nanti file presentasi bisa saya kirim lewat email. Jadi orang-orang UK itu tahun 2000 tahun 2004 ya itu sudah bahas yang namanya bagaimana cara kita belajar itu gak perlu kita ke kelas. Gak perlu namanya kita belajar itu datangin angkot itu udah gak perlu. Dan juga dia menghilangkan kita harus datang sekolah jam 7 pagi. Google itu tahun 2000 sudah menghilangkan itu pada masanya gitu pada tahun 2000-an gitu. Sehingga konsep Google konsep search engine adalah menghilangkan ruang dan waktu. Nah itulah yang diterapkan dalam konsep marketing sekarang. Kita pengen ngeliat informasi produk apapun saat ini itu sudah tidak pakai ruang dan waktu. Kita mau tahu manfaat dari produk ini produk saya. Gak perlu kalian ke perusahaan saya untuk saya jelasin ini. Gak perlu. Cukup buka aja madu.gift.com gitu. Nah itu selesai. Artinya ruang dan waktu hilang di dalam konsep digital marketing saat ini. Itu adalah dasar dari digital marketing yang saya pahami ya. Karena banyak sekali versi, banyak sekali tadi pertemuan antara berbagai sejarah sehingga sampai kepada titik ini gitu loh. Titik dimana 70% menurut APGII 70% orang Indonesia pakai smartphone surveinya. Gitu. Nah jadi itu sejarahnya. Lalu sejarah apa lagi yang mendasari dari digital marketing? Ya itu sejarah mobile yang pertama membuat adalah si Motorola itu ya. Jadi tahun 1973 dibuat ya sehingga berkembang menjadi yang bisa touchscreen. Nah touchscreen itu yang mempelopori itu pertama adalah Steve Jobs ya. Dalam produknya iPad ya. iPhone. Nah lalu apalagi yang mendasari marketing yaitu sejarah digital marketing eh sejarah marketing itu. Sejarah marketing itu tahun 1906 dimana pertama kali itu ya ada di dalam sebuah pelatihan pembuatan iklan gitu loh. Jadi saat ini digital marketing itu adalah sebuah cabang ilmu. Gitu. Bukan sumber ilmu tapi cabang ilmu. Kalau kita bicara digital marketing orang marketing bilang wah ini ilmu saya. lalu orang IT bilang digital marketing wah ini ilmu saya juga. Lalu bicara lagi orang apa orang web developer wah ini ilmu saya juga. Sehingga bisa kita simpulkan digital marketing adalah salah satu cabang ilmu. Dari sejarah itu. Nah lalu kalau cabang ilmu kenapa bukan sumber ilmu? Kalau seandainya sumber ilmu itu artinya adalah contohnya gini kalau ada satu kampus satu misalkan satu fakultas misalkan fakultas hukum nah itu sumber ilmu tapi kalau seandainya masih hukum itu adalah cabang ilmu maka tidak akan jadi fakultas. Itu salah satu paradigma-nya di Indonesia gitu loh. Oke saya next silahkan nanti yang ingin bertanya di kolom komentar ya. Oke saya next oke nah sekarang berkarir siapapun bisa berkarir ya di digital marketing teman-teman ini perlu dipahami di dalam mindset digital marketing adalah siapa sih yang bisa berkarir di dalam digital marketing saya bilang siapapun gitu ya siapapun bisa berkarir di digital marketing kenapa? Karena ilmu digital marketing ini adalah ilmu yang multi sektor multi sektoral artinya ilmu ini adalah ilmu yang bisa diterapkan di dalam bisnis apapun gitu loh bahkan di dalam setiap orang harus bisa harus mampu menjual minimal bukan menjual produk tapi menjual dirinya sendiri untuk bekerja kepada orang lain nah itu kan marketing juga tapi bukan digital marketing artinya ilmu marketing ini adalah ilmu hidup ya kalau saya bilang gitu jadi teman-teman siapa yang bisa berkarir di digital marketing semua orang bisa siapapun bisa anda bisa tapi saya cuma bilang tujuan berkarir di digital marketing itu adalah menghasilkan omset teman-teman sedangkan omset menghasilkan aset jadi kalau selama ini teman-teman promosi aja tidak menghasilkan omset tidak menghasilkan closing dalam produknya mungkin bisa dikoreksi bagaimana strategi menjualnya mungkin ada yang salah gitu ya karena di setiap treatment produk digital marketing ini tidak sama jualan madu dengan jualan laptop di digital marketing itu beda banget treatmentnya beda segmennya beda oke oke ya jadi tujuan berkarir di digital marketing adalah menghasilkan omset teman-teman sedangkan omset menghasilkan aset nah jadi siapapun bisa bisa berkarir di digital marketing oke saya next oke nah lalu pertanyaannya adalah gimana sih keterampilan untuk menjadi digital marketer gitu apa apa aja kemampuan untuk menjadi seorang digital marketing gitu apa sih ini saya jawab ya teman-teman jadi yang pertama adalah untuk menjadi seorang digital marketer teman-teman harus bisa mendevelop membangun perencanaan digital marketing ya membuat rencana digital marketing oke bagaimana menyusun rencana digital marketing banyak sekali caranya ya jadi digital marketing untuk sosial media untuk website nah itu beda-beda ya membuat membangun digital marketing plan sama sekali kita membuat strategi perang gitu loh bagaimana bagaimana kita menganalisa customer segmen ini gitu jadi kalau kita jualan handphone sama jualan madu itu customer segmennya beda yang mau membeli itu orangnya beda gitu nah jadi kita harus membuat planning itu ya harus mampu lalu yang kedua apa yang kedua adalah menggunakan analytic web tools ya untuk apa data on marketing performance ya untuk kita harus bisa nih menganalisa web dengan tools contohnya apa contohnya ada tools keyword everywhere kalau di kalau di youtube ada tools namanya to body gitu kalau di WA ada tools namanya apa namanya kalau di WA itu WA blast nah itu yang seperti itu boleh kalau di google ada tool analyticnya namanya google trends gitu atau pakai uber suggest nah itu harus mampu tuh lalu apalagi mendevelop dan memanage budget jadi kita harus tahu budget marketing kita jadi jangan sampai mindsetnya begini teman-teman kalau kita mentang-mentang facebook itu gratis lalu kita jualan tanpa menghitung budget nah itu adalah pemahamannya masih pemahaman yang facebooknya organik gitu bukan facebook ads gitu nah itu harus direncanakan begitu juga dengan membangun kontennya itu perlu sekali ya ngendorsenya juga harus bisa lalu optimize a website with a digital marketing strategi mengoptimasi website dengan digital marketing strategi mengoptimasi website itu apa aja sih contohnya dengan menggunakan domain yang tepat domain yang familiar lalu juga menggunakan brand name yang bagus ya lalu apa namanya untuk strategi websitenya menenamkan keyword-keyword yang sesuai dengan pangsa pasar kita lalu juga dengan membuat website yang ringan jadi ketika diakses itu langsung muncul gak lemot gitu nah itu gimana caranya nah ada optimasi website namanya gitu lalu apalagi develop implement a content strategy for digital publication mengimplementasikan konten untuk digital publishing contohnya apa itu menggunakan blogger wordpress.com bukan yang ORJ menggunakan medium.com jadi banyak sekali website-website yang bisa digunakan untuk backlink itu website 2.0 contohnya blogger.com yang ada nama blog blogspot.com gitu nah itu ada website-website gratisan yang bisa kita pakai itu ya gitu ya seperti itu lalu apa lagi engine marketing nah tiba website kita ada di atas dan ada kita teratkan ada juga namanya GMB ada yang namanya GDN Google Display Network kalau kita mau menampilkan video kita di Youtube pakai namanya Google Display gitu lalu apalagi create and manage page search campaign nah itu bikin apa pencarian yang premium jadi kita pasang website kita diiklankan di pencarian-pencarian yang hot buyer ada strateginya lalu email marketing ada gak? ada bagaimana teman-teman kita mengumpulkan database email di dalam website kita bisa gak? bisa strateginya ada gak? ada namanya lead magnet itu ada lalu ada lagi plan and conduct marketing social media nah itu tadi bagaimana caranya beriklan di Instagram di Facebook bahkan sekarang di TikTok itu sudah masuk dalam social media juga ya bahkan lebih banyak pengguna TikTok sekarang lagi rame bahkan orang nyari berita di TikTok nah aneh ya tapi itulah kekuatan saat ini ya gitu nah lalu build and conduct display and video advertising nah itu tadi yang tadi saya bilang ada Google Display Network namanya nah itu bisa kita pelajari oke itu salah satu keterampilan untuk menjadi digital marketer salah satu salah banyak lah ya bukan salah satu oke nah teman-teman saya cerita lembaga sertifikasi kompetensi ya untuk digital marketing teman-teman penting gak sih sertifikasi kompetensi untuk profesi digital marketing penting kalau saya bilang penting gak penting kenapa karena salah satu orang-orang yang punya sertifikasi kompetensi itu akan memiliki keugulan kompetitif ya dibanding kandidat yang gak punya sertifikat kalau teman-teman melamar pekerjaan untuk sebagai digital marketing teman-teman boleh cek di Jobstreet itu lowongan digital marketing itu kurang lebih ada seribu sekian seribu 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 sekian dan lumayan banyak saya bilang dan itu sebagai perusahaan mereka akan memilih orang-orang yang punya sertifikat kompetensi ya nah disini saya mau menjelaskan nih LSP itu tugasnya adalah menerbitkan sertifikat apakah menerbitkan aja tidak kompetensi kalian akan di kompetensi teman-teman itu akan di akan di cek oleh asesor itu pekerjaan saya tugas saya adalah mengumpulkan bukti teman-teman kompeten atau tidak gitu kalau saya teman-teman kompeten maka akan bisa terdapat sertifikat dari negara yang gambarnya Garuda belok kanan gitu lalu fungsi sertifikasi apa lagi nah biasanya saya cuma bilang jujur banyak teman-teman yang PNS atau mungkin yang swasta juga mereka mau naik jabatan itu butuh sertifikat kompetensi dari LSP P3 salah satunya adalah LSP lembaga sertifikasi profesi teknologi digital gitu ya lalu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan peperjaan nah itu jelas lalu menunjang karir profesional nah sekarang teman-teman teman-teman semua disini belajar digital marketing otodidak pertanyaan saya cuma satu siapa yang mau mengakui kompetensi teman-teman semua apa kata teman oh kata teman saya dia jago gitu oh kata teman saya dia bisa oh kata teman saya dia tuh bisa jualan di internet gitu apakah seperti itu tidak kalau saya bilang karena apa karena sumbernya nggak kuat nah sumber yang kuat dari mana yang sumber yang kuat adalah pengakuan dari negara nah LSP atau BNSP ini adalah sertifikasi itu adalah penjamin mutu tenaga kerja profesional gitu jadi kalau teman-teman mau dibilang profesional ayo coba diadu sama standarisasi dari negara gitu cocok nggak bener nggak bisa nggak maka kalau sudah teruji maka diakui dengan bentuknya adalah sertifikasi negara penjamin mutu negara menjamin mutu teman-teman semua di bidang profesional digital marketing ya salah satunya dan banyak profesi lain yang bisa kita sertifikasi gitu loh dan diakui oleh negara saya jelaskan lagi apa itu lembaga sertifikasi kompetensi eh lembaga sertifikasi profesi sorry salah tulis jadi lembaga sertifikasi kompetensi ini adalah kepanjangan tangan dari BNSP apa itu BNSP lembaga independen yang dibentuk 3 tahun 2004 dengan tugas pokok melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk berbagai profesi di Indonesia ya dalam mendukung pelaksanaan sertifikat tersebut BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi kompetensi profesi guna melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi atas nama BNSP jadi BNSP itu adalah lembaga independen teman-teman langsung di bawah pemerintah yang tugasnya adalah menjamin mutu teman-teman mencertified teman-teman bahwa teman-teman itu semua kompeten di bidangnya oke ya kurang lebih itu ya teman-teman silahkan yang ingin bertanya di kolom komentar kita lanjut ke sesi kedua ya sudah ya Mbak Mudrika ya oke terima kasih Kak Adit terima kasih Kak Adit nah ini kan tadi udah dapet penjelasan yang lengkap nih dari Kak Adit tentang materi apa sih itu digital marketing gimana caranya untuk bisa berkarir sebagai digital marketing ternyata udah janjiin juga ada dua narasumber yang bakal ngasih ilmunya ke kita bakal sharing ilmunya ke kita nah untuk tadi materi yang udah disampaikan Kak Adit itu teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung aja langsung aja ditanyakan di kolom chat karena ini selanjutnya kita akan masuk sesi talk show bersama Kak Dirga Noval Halo Kak Dirga Noval Hai apa kabar semuanya Halo Halo Kak Dirga nah tadi itu tadi udah sebelumnya udah dijelasin nih tentang digital marketing mulai dari sejarahnya atau gimana caranya berkarir sebagai digital marketing itu teorinya udah disampaikan nih sama Kak Adit nah sekarang kita mungkin saya dan teman-teman yang lain pengen juga nih dengar penjelasan dari Kak Dirga gimana tentang digital marketing sebagai orang yang berkecimpung langsung di bidang digital marketing tapi sebelum itu kayaknya kurang akdol kalau Kak Dirga ini belum kenalan ke teman-teman nih masa nanti mau ngasih ilmunya kita gak tahu ini siapa yang ngasih ilmunya gitu yaudah langsung aja ya kayak takutnya nanti waktunya mepet aku langsung lempar aja ke Kak Dirga silahkan perkenalkan diri dan langsung nanti kita masuk ke forum talk show-nya silahkan Kak Dirga oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sorry semuanya sebelum kita mulai ya alangkah lebih baiknya kita ta'uruf terlebih dahulu ya kan pastinya dalam sebab hubungan itu pasti ada ta'uruf terlebih dahulu gitu kan ya mengalakan nama saya Dirga Noval Widiyatama biasa dipanggil Dirga saya lahir dari keluarga sederhana yang punya dua saudara saya tinggal di antara kota Yogyakarta dan kota Surakarta mungkin ya mungkin muka saya terlihat tua tapi sebenarnya saya baru umur 22 saya telah mendalami digital marketing otodidak jadi mungkin belum sertifikasi ya mungkin besok otw sertifikasi mungkin sudah 5 tahun lamanya kalau teman-teman perhatikan perkenalan saya ini menggunakan salah satu teknik copywriting yaitu teknik rhyming dimana teknik ini digunakan untuk merimalkan bahasa agar lebih menarik tapi tidak melibar kemana-mana tetap on point gitu jadi itu mungkin perkenalan dari saya Mbak ya langsung saja nanti kita lanjut ke sisi talk show seru nih kak perkenalannya ya agak beda dikit siap ini teman-teman juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ini kan kita langsung konsep kita di webinar ini adalah sharing gitu nongkrong-nongkrong online daripada nongkrongnya di luar ngabisin duit dan bisa terpapar virus mendingan di rumah aja kita boleh ajak teman-temannya silahkan nanti kita bisa bahas tentang digital marketing langsung bersama dua narasumber kita ini ada Kadirga dan juga Kadit tapi untuk saat ini aku mau nanya dulu ke Kadirga nih kan tadi Kadit udah jelasin tentang sejarah digital marketing tapi kalau menurut Kadirga sendiri digital marketing itu sebenarnya apa sih selama berpengalaman sebagai seorang digital marketer apa sih digital marketing itu gitu coba mungkin teman-teman yang baru mau join baru mau join atau mau berkarir di digital marketing bingung digital marketing kerjanya apa sih gitu semua dikerjain kah atau ada lebih menjurus ke satu pekerjaan doang silahkan Kadirga jadi oke ya terima kasih terpertanyaannya jadi tadi telah dijelaskan oleh Mas Adit itu udah terjelas banget dari sejarahnya dari apa digital marketing itu sendiri tapi kalau tapi kalau saya bisa menyederhanakan itu digital marketing ada aktivitas pemasaran produk atau jasa menggunakan media digital nah mungkin ada kebingungan antara teman-teman di antara teman-teman media digital itu seperti apa sebenarnya media digital itu adalah transformasi adaptasi dan inovasi media konvensional contoh misalnya dulu tahun 2000-an koran itu masih menjadi raja di media gitu koran di mana-mana itu pasti ada tetapi saat ini apakah koran itu masih masih tapi tidak banyak diproduksi karena pangsa-pangsa-pangsa mulai menurun sekarang mulai berubah portal online ya kan jadi portal online retail lain sebagainya teman-teman pasti juga sudah tahu dotik.com kompas.com lain sebagainya contoh misalnya lagi dulu ada radio iya kan nah radio ini dulu kalau pengen menyiarkan radio itu harus punya pemancar sekarang kalau buat podcast sekarang bisa berubah podcast podcast butuh internet pakai salah satu aplikasi Spotify bisa di upload ke sana jadi ada transformasi ada adaptasi penggunaan teknologi selanjutnya misalnya ada inovasi tadi ada tiga proses transformasi proses adaptasi dan proses inovasi proses inovasi seperti apa seperti yang dijelaskan oleh keadit misalnya itu ada search engine search engine itu merupakan salah satu inovasi dimana tadi menghilangkan uang dan waktu inovasi ini disana jadi apapun yang kita cari di search engine itu ada nah itu salah satunya terus ada sosial media dulu gak ada sosial media kita mau nongkrong ya di yang keringan dimanapun itu misalnya kita mau kenal orang lain atau orang yang baru orang baru itu pasti kita nyari lingkungan-lingkungan di luar sana tetapi karena ada sosial media kita tutup di rumah pegang hp terus kita kenalan add teman teman-teman baru akhirnya bisa kenalan banyak kok teman-teman juga pasti tahu sosial media itu diciptakan untuk mendekatkan sosial media memang diciptakan untuk awalnya misalnya facebook facebook itu awalnya itu diciptakan untuk pencarian juduh jadi kalau teman-teman dulu teman-teman di Harvard atau di Amerika itu menggunakan facebook untuk mencari juduh tetapi sekarang penggunaan sosial media bisa untuk promosi bisa untuk personal branding dan bisa untuk lainnya jadi gitu kalau dari saya dari perspektif saya pribadi dari penjelasan Kadirga kita juga baru tahu teman-teman ada yang tahu sebelumnya udah pernah tahu belum kalau facebook ternyata dipakai buat cari jodoh tapi sekarang bisa jadi lahan pencarian juga bisa buat cari duit cari cuan bisa cari jodoh juga mungkin ada beberapa bisa untuk cari teman baru juga networking juga berarti banyak juga manfaatnya selain itu mau tanya juga ini sebenarnya dari teman-teman udah ada beberapa pertanyaan tapi kita selesain dulu pertanyaan yang dari moderator dulu ya jadi sebelumnya menurut kakak sebagai orang yang udah lama di digital marketing sebagai digital marketer keuntungannya apa sih bisa punya ilmu digital marketing itu apa sih keuntungan untuk kita pribadi keuntungan ya misalnya kita ambil perspektif ini aja sih perspektif misalnya kita sebagai pelaku bisnis sebagai seorang individu ya pelaku bisnis digital marketing itu kalau saya bisa bikin poin ada tiga poin yang pertama adalah digital marketing itu dapat diukur dan dipantau secara real time contoh misalnya penggunaan instagram ads atau facebook ads itu bisa diukur dan dipantau secara real time bagaimana impressionnya iklan tersebut misalnya campaigns iklan ya bagaimana impressionnya bagaimana reachnya bagaimana conversinya itu bisa dipantau dan terukur dulu kita buat iklan untuk memantau susah tapi karena ada digital marketing itu bisa terjadi yang kedua ada efisiensi dalam budget dan optimasi contohnya misalnya gini kita ambil facebook ads lagi iklan ya karena iklan kan butuh budget karena ada dua pahit dan organik kalau organik itu gratisan bisa kalau pahit itu harus berbayar banyak pelaku bisnis menggunakan digital marketing untuk efisiensi budget instagram ads itu bisa diatur harian facebook ads pun bisa bisa dipasar harian budgetnya dan dari tadi terukur tadi poin pertama terukur itu bisa kita tahu apa sih kinerja dari iklan kita akhirnya kita bisa mengoptimasi iklan tersebut yang ketiga adalah jangkauan luas dan tertarget di facebook ads atau di instagram ads atau di iklan-iklan lainnya itu kita bisa memasang customer secara tertarget dari interestnya apa dari kesukaannya apa dari umurnya dari tempatnya kalau dalam marketing ada STP-nya udah ada di sana gak usah kita membuat terlalu betil bagaimana sih STP-nya dan jangkauannya pun bisa langsung luas bisa langsung misalnya kalau misalnya dulu marketingnya kan pakai personal selling pakai direct selling jadi perlu waktu dan perlu effort yang lebih untuk menjangkau konsumen tapi karena ada digital marketing itu bisa tercakup semuanya itu untuk pelaku bisnis untuk yang individunya itu apa peluangnya besar peluangnya besar karena tadi kan ada keuntungan yang didapat oleh pelaku bisnis dari digital marketing akhirnya mereka membutuhkan suatu orang orang-orang yang kompeten di bidangnya di bidang digital marketing untuk mengelola tadi nah itu kenapa ada kita digital marketing digital marketer untuk menghandle semuanya untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku bisnis nah itu itu dia teman-teman jadi untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai buka bisnis kalau dengan menerapkan ilmu digital marketing itu tadi akan lebih mudah untuk memasarkannya apalagi sekarang banyak aplikasi-aplikasi gratis untuk memasarkan produk sebagai digital marketing itu sendiri nah setelah itu aku mau tanya juga sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman oh iya sebelumnya aku mau sampaikan juga buat teman-teman yang mungkin pengen nanya langsung nyalain video atau mikrofonnya bisa langsung aja langsung tanyakan karena kita sekarang ini kan konsepnya nongkrong bareng ya jadi kalau misalnya mau langsung tanyakan aja silahkan tapi nanti ada di sesi berikutnya oke untuk selanjutnya aku mau nanya lagi nih kak kan sekarang udah ngeliat ngejalanin selama 5 tahun sebagai digital marketer berapa banyak sih perubahannya digital seorang profesi digital marketing itu dibutuhkan apakah sampai kedepannya nanti digital marketing ini masih dibutuhkan atau kayak bakal tergerus gitu digantikan sama posisi-posisi lainnya kalau menurut pandangan kak Dirga gimana oke aku mau cerita pengalaman ku dulu ya oke pengalaman ku selama 5 tahun ini berawal dari suka menulis nah awalnya itu aku penasaran aja penasaran akhirnya karena dulu ada game online Tau ya Rosalga Facebook Facebook lagi on blank akhirnya kan bosen juga aku bosen aku bosen main itu terus akhirnya aku mencoba untuk mencoba hal-hal baru akhirnya aku tahu blogger.com blogger.com aku mencoba untuk membuat untuk menulis disana karena perbedaan WordPress dan blogger itu sangat mencolok karena blogger itu kita harus tahu HTML dasar dan CSS sedangkan WordPress itu bisa dibantu dengan namanya plugin jadi kalau di comparing itu lebih susah blogger.com akhirnya aku belajar menulis pertama kali masih ancur-ancur menulisnya bagaimana yang penting aku menulis dulu karena rasa perbedaan aku memuncak disana akhirnya setelah menemukan yang mana disana akhirnya aku mencoba untuk belajar CEO ya kan CEO CEO apa tuh tadi udah dijelasin untuk mengoptimasi website kita akhirnya menang di persaingan yang ketat di shop engine akhirnya saya aku belajar CEO setelah beberapa tahun kayaknya sosial media mulai banyak digunakan di Instagram mulai banyak digunakan di Indonesia akhirnya aku belajar di sosial media juga nah sosial media ini aku belajar untuk menjadi content creator aku menekankan value disana jadi kalau ditanya misalnya apakah ini akan ter-close enggak menurutku karena malah semakin berkembang contoh misalnya CEO dulu CEO search engine optimization sekarang CXO search experience optimization dimana kita menekankan experience dari user sendiri atau ABS dari website kita dari workflow-nya dari user experience-nya dari user interface-nya dari responsif-nya dari kecepatannya itu kalau di CEO ada technical-nya itu sangat diperhatikan saat ini karena algoritmanya semakin menekankan dari usernya itu sendiri jadi user kalau bisa berlama-lama di website dengan konten yang berkualitas contoh misalnya ada sosial media dulu misalnya ada Twitter ada Instagram ada Facebook sekarang ada TikTok mungkin tahun depan atau beberapa tahun ke depan lagi ada sosial media baru jadi kan ilmu ini akan selalu strategi marketing selalu berubah TikTok punya algoritma sendiri Facebook punya sendiri Instagram punya sendiri LinkedIn punya sendiri jadi kalau teman-teman sosial media itu harus terus update tentang sosial media karena sosial media itu algoritma juga ada gak cuma kita posting hashtagnya dipakai terus tiba-tiba viral gak seperti itu juga tapi kita harus terus belajar untuk memahami algoritma selanjutnya misalnya dulu gak ada podcast dulu gak ada podcast dulu gak ada podcast sekarang ada podcast marketing juga dulu YouTube itu gak terlalu booming tapi sekarang booming ada algoritmanya juga ada CEO-nya juga jadi memang kalau menurut saya ya memang digital marketing itu selama ada internet selama ada pengembangan teknologi ada pengembangan inovasi itu akan selalu sustainable untuk teman-teman berkarya di sana berarti nih ya kalau aku simpulin selama masih teknologi digital semakin berkembang kebutuhan untuk digital marketer profesi digital marketing itu bakal terus-terusan ada ya jadi kemarin aku sudah beberapa riset riset-riset kecil lah tahun 2020 kalau gak salah ya tahun 2020 kemarin ada salah satu website yang men-survive job di link it in ada 880 ribu lawan pekerjaan di bidang digital marketing bayangin coba itu cuma digital marketing aja dan itu merupakan salah satu 10 bidang yang paling banyak dicari bisa dibayangkan aja itu 10 nomor 10 kalau gak salah dan itu 220 ribu itu berada di US berarti kan pangsa pasar Indonesia untuk berkarya di dunia digital marketing itu masih tinggi banget perusahaan-perusahaan konvensional UMKM itu masih perlu edukasi masih perlu penginimentasi digital marketing bahkan di kuliah pun itu masih sedikit untuk pengembangan skill digital marketing masih sedikit nah itu dia tadi penjelasannya mungkin dari sisi Kak Dirga sebagai yang udah lama berkecimpung di digital marketing ini langsung aja deh kita ke teman-teman yang ingin bertanya ini udah ada yang nanya Kak Pebriani mau langsung tanya secara langsung atau mau ketik di kolom chat gimana nih Kak Pebriani atau mungkin aku bacain pertanyaan di kolom chat aja ya ini udah ada yang nanya ke Kak Adit Kak Adit bisa baca chat yang dari di sebelah kanan juga nggak Kak atau mungkin Kakak bisa pilih pertanyaannya yang mau kita jawab ini ada pertanyaan dari Larasati Titanika aku bacain ya pertanyaannya digital marketing kan luas banget nih Kak kalau misalkan hanya bisa di salah satu bidang aja apakah bisa mendaftar daftar menjadi seorang digital marketing atau digital marketer berprofesi sebagai digital marketer bisa dijawab atau Kak Adit dulu yang dijawab ini uniknya digital marketing ini apa namanya ini salah satu pengalaman jadi saya itu punya nggak ini dari salah satu asosiasi ya itu ada apa ya jadi ada satu asosiasi terapi dimana bagaimana caranya menyembuhkan orang hanya pakai spidul licu ya gimana nurunin panas anak pakai spidul nama ilmunya sujok boleh cari di google ilmu sujok nah suatu saat dia posting hari ini panadol nggak laku cukup pakai spidul panas anak turun yang posting itu ibu-ibu orang kesehatan tau ternyata disitu ada sekitar seribu komentar lebih dari situ cuma dari postingan itu dia ngasih foto panadolnya dicoret terus dikasih spidul snowman gitu dan itu laku banget habis itu pelatihan ilmu sujok ilmu terapi itu itu langsung meningkat drastis ya itu cuma dari mana cuma dari postingan facebook gitu artinya apa selama teman-teman mampu menjual dari salah satu dari salah satu platform saya bisa bilang kalian digital marketer kamu digital marketer walaupun ilmunya banyak sekali sedangkan digital marketing yang baik itu yang bagaimana memang digital marketing yang baik adalah bagaimana caranya kita menjual itu laku di dalam platform itu nah balik lagi saya jualan madu di google sama di facebook beda caranya kalau saya jualan di google saya pakai landing page kalau saya jualan di facebook saya pakai ads saya pakai testimoni nah itu jadi di dalam kompetensi digital marketing memang sarangan saya adalah kuasailah semuanya karena ilmunya banyak banget jadi jangan satu jurus jadi kalau kita berhadapan dengan satu kasus jangan satu jurus jadi harus punya banyak jurus intinya itu ya jadi kalau dibilang apakah bisa daftar menjadi digital marketer kalau untuk sertifikasi bisa banget silahkan apa namanya kalau ingin disertifikasi bisa gak bisa gitu balik lagi digit digit itu angka jadi kayak apa tadi dibilang mas dirga jadi semuanya terukur gitu loh ada datanya by reset by data gitu selama kita jualan di digital marketing dengan ada datanya jelas berapa ingetsemennya berapa CTR-nya gitu berapa yang ngeklik ya kan berapa lama di disitu nah itu adalah digital marketing bahkan saya cuma mau bilang kalau kalian jualan melalui whatsapp lalu ada closing cuma share aja nih ke temen eh bro minjem duit dong tiba-tiba ditransfer sama temennya untuk minjem duit itu kalian sudah berhasil digital marketing loh ya itu itu jawabannya aku penasaran juga nih Kak jadi kalau misalnya nih kan kita benar-benar pengen menekumi profesi digital marketing ilmu apa sih yang pertama yang harus kita bisa mungkin ada yang bilang learning by doing gitu jadi sembari kita bekerja sebagai seorang digital marketing bisa juga sambil belajar untuk menambah-nambah ilmu digital marketing lainnya kan gitu ya Kak konsepnya tapi ilmu apa sih yang harus pertama dimiliki seorang digital marketing ilmunya itu yang pertama kali yang bisa nanti bisa membantu untuk menyebar luas lagi ilmu yang lainnya mungkin Kak Dirga dulu kali ya Kak Dirga dulu jawab baru nanti Oh Kak Dirga silahkan oke terima kasih atas pertanyaannya ya karena ilmu yang pertama kali yang perlu disiapkan menurut saya pribadi sih membaca 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 analitik membaca data karena setiap platform itu punya metrik masing-masing untuk datanya jadi misalnya Instagram sama Google analitik itu beda metrik Instagram sama Google analitik itu beda kita bacanya juga analitik sama tingkat itu beda jadi kalau bisa belajar untuk membaca dulu membaca analisa data itu seperti apa yang kedua misalnya terus skill apa yang perlu untuk pertama kali kan harus mencoba dulu kan kalau aku dulu pengalaman ku sih menulis karena menurutku konten itu adalah fundamental kita mau buat ikan harus ada konten kita mau buat sosial media harus ada konten kita mau copywriting harus ada konten misalnya kita fokus ke konten rating ada konten juga jadi kalau bisa membuat berbagai konten konten kan banyak ada konten artikel ada konten video ada konten gambar jadi ketika kita sudah bisa membaca analisa kita bisa membaca data terus kita bisa mempersiapkan konten itu sudah cukup untuk skill pertama skill dasar atau fundamental yang perlu dipersiapkan mungkin Kak Adit bisa menambahkan atau mungkin ada hal lain silahkan Kak Adit bisa ditambahkan juga Kak ya gimana yang tadi ilmu pertama yang harus dimiliki seorang digital marketing itu yang ingin berprofesi sebagai digital marketer itu apa sih Kak kalau menurut Kak Adit sendiri dari pengalaman mungkin ilmu yang tepat untuk belajar digital marketing adalah ilmu belajar jadi bagaimana belajar cepat teman-teman ada dua hal saya cuma kasih tahu bagaimana supaya cepat menjadi profesional ada dua yang pertama adalah mentorship yang kedua adalah leadership kalau teman-teman ingin benar-benar ahli di dalam digital marketing ya mentorship mentorship itu apa belajar kepada ahlinya ketika kita belajar kepada ahlinya sama yang bukan kepada ahlinya itu timingnya beda banget gapnya jauh gitu sama kalau teman-teman mau pergi ke misalnya mau pergi ke Surabaya pasti teman-teman nanya ke orang yang pernah ke Surabaya gitu itu akan cepat sampai dibanding sama orang yang gak tahu gitu nah itulah salah satu namanya mentorship ya yang kedua adalah leadership leadership itu adalah teman-teman ngambil keputusan sekarang juga belajar secara apa profesional belajar ke orang yang ahli gitu investasikan waktu investasikan uang untuk belajar gitu gak ada lagi caranya supaya lebih cepat sampai gitu loh itu aja sih nah ini untuk teman-teman yang udah bertanya udah jelas ya jawaban dari kedua narasumber kita atau ada yang mau berani nge-rise hand nanya langsung ada gak oh ini Argenius bener ya mas halo salam kenal silahkan ini pertanyaannya buat mas Adit dan mas Dirga perkenalkan dulu saya Ben dari Bekasi saya juga masih memulai untuk belajar tentang digital marketing yang saya mau tanya adalah tadi menyinggung soal mentor kira-kira untuk mas Adit dan mas Dirga ada gak sih panutan khususnya biar kita juga jadi ikut juga gitu untuk belajar gitu terima kasih mbak siapa dulu yang mau jawab nih Kak Adit atau Kak Dirga silahkan Kak Dirga dulu Kak Dirga silahkan Kak Dirga jadi mentor kalau kalau mentor sebenarnya dulu awal-awal emang gak ada karena memang karena rasa penasaran aja sih dulu tadi mencoba belajar sendiri dulu atau tidak mentornya siapa ya Google ya banyak informasi di Google kalau teman-teman pengen cari yang penting jangan lupa praktik 80% kalau bisa praktik dulu misalnya ada ilmu sedikit dipraktikin dulu ilmu sedikit dipraktikin dulu jangan semua diperjari tapi praktiknya kurang karena digital marketing itu pun praktik 80% praktik dulu misalnya ada kesalahan coba lagi evaluasi coba lagi evaluasi tapi untuk sekarang mentor saya itu ada beberapa ya untuk CEO untuk CEO kita belajar CEO misalnya aku ada Mas Juhendaya itu salah satu CEO manager dari ruang guru itu mentor saya ya jarang-jarang tanya sih karena beliau sibuk banget tapi beliau sangat open untuk membagi ilmunya untuk CEO untuk social media marketing kita belajar sendiri juga jadi ada beberapa sub kan ada beberapa sub kahlian di marketing ada social media ada CEO kalau untuk mentor saya itu baru CEO sendiri baru CEO untuk mentornya jadi gitu sih kalau untuk Kak Adit nih siapa sosok inspirasi mungkin yang inspirasi untuk Rejun jadi seorang digital marketer ya pertama saya mau nyinggung tentang belajar dengan internet dengan guru itu beda jadi kalau saran saya adalah kalau kita pengen dapat mindset maka belajar dengan guru tapi kalau belajar teknisnya aja dari Google pun cukup itu ya yang dua hal yang berbeda nah lalu siapa sosok inspirasi nah pertama adalah salah satu guru saya yang langsung ke UK nya Google itu namanya Pak Kistiawan caranya di Google Kistiawan nongol mukanya lalu ada lagi salah satu guru saya namanya Derby Dian Utama nah itu orang di belakang Lambe Tura udah itu aja eh satu lagi rekomendasi mungkin Piran Hamas kalau Pak Agus Piran Hamas tuh itu orang digital marketing pertama banget di Indonesia gitu gimana Kak Jen Kak Ben cukup ya thank you terima kasih oke lanjut ini ada lagi yang mau tanya langsung atau mau kubacain dari oh ini ada Putri Putri Sari ya mau bertanya atau mau dibacain pertanyaannya mau langsung ngomong aja oke silahkan oke sebelumnya makasih atas apa itu kesempatannya jadi saya mau tanya kira-kira ada gak buku atau e-book yang bisa direkomendasikan buat teman-teman yang mungkin baru belajar tentang digital marketing jadi kayak dari strategi kemudian planning sampai ke implementasi udah mungkin cuma itu aja oke oke Putri ini langsung nih Kak Adit langsung nunjukin bukunya bisa disampaikan itu buku tentang apa nih Kak belinya dimana mungkin atau bisa kasih tau harganya juga spoil kalau teman-teman yang mau beli tapi basic digital marketing semuanya dari bisnis model canvas bisnis model canvas nama bukunya BMC salah satu ininya juga value proportion design ini rekomendasi dari teman-teman praktisi yang lambetulah semuanya bisnis model canvas dan value proportion design nah itu bener-bener mengupas semua strategi strategi bisnis termasuk di dalam digital marketing ada customer segment value proportion itu untuk dasar pembuatan kita pembuatan konten semua disitu dua buku itu cukup mungkin boleh diketikin Pak di kolom chat biar teman-teman bisa simpen terus mau cari juga searching juga kalau dari Kak Dirga nih buku pegangannya apa sih kalau saya jadi seorang digital marketer ya sama sih sebenarnya bukunya itu soalnya di google ada di google ada kalau teman-teman juga ada kalau mau beli juga gak apa-apa ada translatannya Indonesia jadi bisnis canvas generation itu namanya itu mudah banget sih untuk teman-teman coba belajar jadi kayak memang bisnis itu kan ada mobile canvas ada canvasnya ada dari proposition customer segment channel ada customer relationship itu bisa di belajar disitu jadi kalau teman-teman pengen mencoba atau mencoba digital marketing itu bisa belajar dari google tapi misalnya ada rekomendasi ebook gak misalnya itu di website ada kok teman-teman tinggal masukin email nanti dikiribin ebooknya kayak gimana untuk misalnya rekomendasi saya coba buka website CEO search engine journal itu belajar CEO secara bagus di bahas secara komprehensif ada pembicara-pembicaranya juga ada ebook gratisnya juga itu hampir meneluruh disana ada teknikal ada 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 opet juga itu teman-teman bisa cari disana kalau teman-teman pengen tahu website-website dimana itu bisa teman-teman pelajari itu bisa link-in saya itu udah ada postingannya website-website dimana yang rekomendasi gitu teman-teman bisa pelajari bisa untuk mempelajari digital marketing oke terima kasih terima kasih Kak Dirga makasih juga Kak Putri yang udah nanya Kak Dirga boleh taruh mungkin teman-teman yang mau tahu link-in Kak Dirga bisa di kolom chatnya Kak ditulisin oke oke ini ada lagi yang mau tanya langsung halo teman-teman atau mau aku bacain pertanyaan yang di atas nih halo Kak saya mau tanya siapa siapa yang mau nanya josek Kak oke silahkan gantian dulu ya Kak Nuzul Novita gantian dulu ya sama Kak Josef silahkan Kak Josef ya terima kasih atas kesempatannya terima kasih kepada narasumber yang begitu sangat antusias dalam mengopor materinya Kak Aditya pertanyaan saya Kak platform yang terbaik untuk memasarkan produk terbaru kita apakah kita melalui dari marketplace atau kita dari Instagram Instagram ads atau Facebook ads atau bagaimana rekomendasi Kak sejauh ini atau menggunakan influencer terima kasih Kak begitu pertanyaan saya oke mungkin Kak Kak Adit bisa jawab dulu Kak pertanyaan dari dengan kita Josef Evan ya tes ya suaranya jelas nah platform apa platform apa baru kita untuk kita baru mulai bisnis pertanyaannya satu ya tergantung siapa customer segmennya jadi kalau kita masih bicara produk kita dipaksin di mana ya produk kita ini dibeli sama siapa siapa yang mampu membeli produk kita nah itu dianalisis dulu misalkan produk kita yang mampu membelinya adalah misalkan produk ini adalah untuk usia-usia 17 sampai 25 maka platform di mana orang-orang dengan usia 17 sampai usia 25 itu berkumpul atau di Twitter atau di Instagram nah itu dianalisis dulu artinya kalau memperkenalkan satu produk misalkan apa ya basicnya adalah kalau untuk sesuatu produk yang baru biasanya direviewnya di YouTube kebanyakan sama TikTok tapi balik lagi kita harus kenal dulu siapa customer segmen kita di mana dia berkumpul dia pakai platform apa baru kita strateginya ke sana nah itu harus dianalisis gitu misalnya produknya ini produk saya ini adalah untuk semua kalangan kak bagaimana saya bisa menganalisis secara cepat dan tepat platform apa yang bisa digunakan oke produk untuk semua kalangan nah saya rasa begini ini sama nih pertanyaannya sama dengan kasus produk saya saya cuma bilang produk saya bisa buat anak bayi baru lahir sampai nenek-nenek yang mau meninggal pun bisa untuk konsumsi produk saya tapi pertanyaannya adalah siapa yang mampu membeli ini atau pertanyaannya adalah siapa yang punya keputusan untuk membeli produk kita misal misal produk popok produk popok itu untuk anak-anak kan ya tapi yang punya keputusan untuk membeli siapa orang tuanya iya berarti nembaknya kemana gitu ya jadi seperti itu harus dianalisis dulu produk kita walaupun bisa ke semua orang bisa untuk semua usia tapi siapa yang punya keputusan untuk membeli sehingga kita harus mencari siapa yang bisa produk usia untuk membeli ini kita tembak di dia berada gitu loh gitu produk saya yang banyak membeli adalah usia-usia produktif yang kebanyakan pakai Facebook akhirnya saya pakai Facebook aja iklannya gak usah pakai Google gitu terima kasih Kak Aditya atas jawabannya yang sangat bagus terima kasih Kak mungkin Kak dari Kak Dirga ada tambahan atau mau mau langsung next aja atau gimana udah cukup betul banget oke udah Kak Joseph udah ya udah udah dipahami sudah Kak makasih Kak oke oke Ini pertanyaan dari Vision Timisela Kak, mau tanya dong beberapa luangan digital marketing kan meminta portfolio, jika mau berkarir di digital marketing lebih baik bikin portfolio dulu atau sertifikasi dulu Tuh pertanyaannya Kak mungkin dijawab sama Kak Adit dulu nih yang berhubungan dengan sertifikasi profesi Halo Kak Adit Masih di mute Kak Oke ya Pertanyaannya gini Portfolio dulu atau sertifikasi dulu Saya bilang dua-duanya Kenapa tuh Kak? Kenapa dua-duanya? Ya karena gini Saya Perperan aja ya Kalau seandainya ada orang yang melamar pekerjaan ke saya Lalu ada orang yang bawa omset sama bawa sertifikat Saya Saya Pilih yang bawa omset Artinya apa? Ada portfolio Lebih utama gitu Sedangkan untuk sertifikasi Bisa menyusul sebenarnya Tapi balik lagi skill itu Yang diutamakan Kalau dari Kak Adit Orang yang Berprofesi sebagai digital marketing Tapi belum Ikut sertifikasi Gimana menurut Kakak? Oke Nanti aku sertifikasi Sama Kak Adit aja Siapa tau ada risk Di sertifikasi ku juga ada loh Kak Oh iya Sertifikasi Yang menurut sertifikasi Kalau aku Karena aku belum sertifikasi Portofelio sih otomatis Tapi benar Kata-kata Adit Itu dua-duanya Dua-duanya itu sangat penting Karena Sertifikasi itu Bisa menaikkan value kita Sebagai individu Kita mau Kita punya omset Kita tadi Kata Adit kan Portofelio Itu kan hasil Hasil kinerja kita Kinerja kita Selama bekerja Dari perusahaan sebelumnya Satu miliar Kita bisa ngasih omset Ke perusahaan satu miliar Dengan salah satu platform Misalnya Facebook Tapi kita bisa didukung Dengan sertifikasi Kahlian Nah itu udah Bisa menaikkan value kita Kita bisa menawarkan Menawarkan gaji lebih tinggi Dari perusahaan sebelumnya Jadi Itu Sertifikasi itu Penting Portofelio itu juga penting Jadi persiapkan semuanya Mulai dari sekarang Jangan Teman-teman Kayak saya Saya telah Ada kata terlambat Kayaknya Kayak masih bisa Masih bisa ditelarkan Oke ini Langsung Ada lagi kan nih Yang mau nanya langsung Dikasih kesempatan Oke Aku bacain lagi aja deh Pertanyaannya Ini Halo Kadirga Mau tanya dong Sebagai Seorang Copywriter Yang bekerja sebagai copywriter Sebelumnya Saya gak punya Basic tentang digital marketing Jadi saya masih bingung nih Untuk membuat strategi konten Yang menarik Perhatian orang lain Mungkin Sekadir gak Dari pengalamannya Gimana sih Konten yang menarik Gimana cara bikinnya Gitu Kak Atau bisa ditambahin juga nih Tips berkarir Di digital marketing Ada gak Kak Konten yang menarik Konten yang menarik Ada dua pertanyaan Konten yang menarik Itu gimana Cara buatnya Yang pertama ya Konten yang dibutuhkan Iya kan Pasti gitu Bahkan konten itu Punya segmen masing-masing Misalnya konten Tentang Penjelasan Tentang Parenting Misalnya Tentang keluarga Otomatis kan Segmentasinya kan keluarga Gak mungkin Anak muda Anak muda yang belum keluarga Itu bisa Tapi memang Belum waktunya Anak-anak kecil misalnya gak bisa Konten yang menarik Menurut saya Konten yang dibutuhkan Cari buat Dan buatlah konten-konten Yang dibutuhkan Oleh segmennya Jadi Misalnya Saya buat Untuk Orang-orang yang ingin Belajar digital marketing Jadi saya Membuat konten yang Berkaitan dengan Digital marketing Seperti copywriting Content writing CEO dan sebagainya Itu saya buat Agar teman-teman Tertarik untuk Mencoba digital marketing Misalnya di Instagram Saya juga buat Instagram Memang Pasarnya beda ya Pasarnya beda Kalau Instagram kan memang Khusus Untuk hiburan Lebih Kehiburan Jadi kayak TikTok Di repost TikTok itu banyak banget Di sana Tapi kalau Di linkit Ini kan memang orang-orang Yang ingin berkarir Nah ini Lanjutkan Ini Lanjutkan dari tips Berkarir di dunia Di dalam marketing Kalau aku bisa Ngasih tips Ada berapa ya Yang pertama adalah Kenali jadi diri Dulu Jangan Kita Ini berkarir Oke kita Mencoba berkarir Jangan Mencoba karir Karena ikut-ikut teman Kalau teman-teman Pengen berkarir Di dunia digital marketing Pastikan itu Passion teman-teman Ikuti teman-teman Ikuti passion teman-teman Cari tahu dulu Jadi diri teman-teman itu Dimana Nyamannya dimana dulu Karena jangan dipaksakan Contoh gini Seorang programmer Dia bisa buat program Satu hari full Sampai gak tidur Karena Dia passion Dia nyaman di situ Kalau teman-teman Berusaha untuk Belajar di digital marketing Tapi teman-teman Gak nyaman di sana Akhirnya gak maksimal Gak bisa memberikan Yang terbaik Itu yang pertama Yang kedua Coba pilih Mengembangkan skill yang ada Atau membangun skill yang baru Yang kedua Kenapa Teman-teman kadang-kadang Karena Contoh gini Pandemi Pandemi Digital marketing Banyak banget Luar biasa banyak Bawangan pekerjaannya Banyak banget Tapi basic Teman-teman itu Akutansi Nah teman-teman Pengen Terus mengembangkan Akutansi teman-teman Atau ingin membangun skill Digital marketing Itu harus teman-teman tentukan Karena waktunya itu beda Membangun itu lebih panjang Lebih Butuh waktu lebih Apakah Itu bisa menjamin juga Di masa depan Yang kedua Yang ketiga adalah Generalis atau spesialis Teman-teman ingin jadi spesialis Digital marketing Contoh social media marketing Spesialis Ataupun Atau Digital marketing Full stack Bahasa programmingnya Jadi semua Dipelajari Semua teman-teman bisa Tapi waktunya juga beda Waktu untuk belajar pun juga beda Yang keempat Temukan perbedaanmu Dengan orang lain Karena demand yang banyak Karena banyak orang Yang ingin masuk ke Dunia digital marketing Ada Ada namanya bias Tidak ada namanya perbedaan Nah Untuk itu Temukan perbedaan teman-teman Contoh misalnya saya Buat konten Agar berbeda dengan teman-teman lainnya Yang hanya mungkin Silent reader Saya Bukan ahli Saya bukan ahli Saya bukan expert Saya Tapi saya Menempatkan diri saya Sebagai seorang pembelajar Saya ingin terus belajar Dengan berbagi Yang kelima adalah Gali potensi terbaik Ketika udah empat Itu udah agar Gali potensi terus-menerus Belajar terus-menerus Jangan pernah puas Dengan hasil yang ada Jangan pernah puas Dengan Diri kita yang sekarang Agar ketika kita nanti Dihadapkan dengan masalah Di company Misalnya pandemi kayak gini kan Ada perubahan Ada perubahan strategi Yang harus kita Pelajari juga Jadi harus siap Potensi itu harus terus Digali Dipelajari Mungkin itu sih Oke Sudah jelas ya teman-teman ya Tips sebagai Yang mau berkarir nih Mau mulai sebagai Digital marketing Sudah dapet 2 tips Dari Kadirga Ini last question aja ya Soalnya udah Mepet banget Udah setengah 6 Ini sebenarnya kita Sampai jam 5 Tapi karena Diskusinya lagi asik banget Lagi panas-panasnya Jadi sayang banget Kalau dipotong Sekarang Ini last question deh Terakhir nih Untuk Kak Adit Ada teman kita yang nanya Irawan Mamdu Kak Adit Gimana sih proses Untuk ikut sertifikasi profesi Kebanyakan kan Mungkin belum tahu Jadi prosesnya itu Apa aja sih Nanti yang akan dijalanin Ya Proses untuk Mengikuti sertifikasi Adalah Begini Dalam metode uji Sertifikasi itu Ada berbagai cara Salah satunya Ada Dari Demonstrasi Ada portfolio Jadi kalau seandainya Teman-teman Punya portfolio Sudah tinggal Sertifikasi aja Nanti dilihat di portfolio-nya Apakah qualified Atau enggak Maka lulus Lalu Kalau yang Demonstrasi Teman-teman Biasanya mengikuti Pelatihan Dan mengikuti skema Yang sudah ditetapkan oleh Lebaga sertifikasi Misalkan di dalam skema Sertifikasi Teman-teman Mendemonstrasikan Untuk Membuat Landing page Misalkan Atau membuat Facebook page Atau membuat Instagram business Lalu Membuat konten Nah itu Didemonstrasikan Disaksikan oleh Aksesor Terkait Maka nanti akan dinilai Nah itu Bisa seperti itu Artinya adalah Langkah pertama Adalah kalau memang Teman-teman sudah punya Sudah pernah mengikuti Pelatihan digital marketing Sertakan Jadi ada sertifikat pendukung juga Misalkan pernah ikut Pelatihannya DWEK Sertakan Atau pelatihan di Sertifikasiku Sudah pernah ikut Sertakan di dalam Apa namanya Dalam Sebagai syarat Untuk mengikuti Digital marketing Jadi Dasarnya Teman-teman Mengikuti Sertifikasiku Karena pernah mengikuti Pelatihan Misalnya Itu bisa Atau dasarnya Teman-teman Karena sudah Merasa Expert Sudah merasa Oh saya sudah banyak Portfolio Itu bisa Disertifikasi Artinya Dikukuhkan Diakui Oleh negara Jadi Prosesnya adalah Pertama adalah Ikuti pelatihan Bila belum mengikuti Pelatihan Lalu Melakukan Pendaftaran Sertifikasi Atau Pra-assessment Itu Mengisi Penulir APL 01 APL 02 Data pribadi Ijasa Atau Upload KTP Biasanya Upload Sertifikasi Pendukung Sertifikat Pendukung Yang pernah Diikuti Pelatihan Baru Melakukan Assessment Atau Uji Baru Setelah Dua Minggu Sampai Satu Bulan Itu Baru Ada Hasil Dari Asesor Yang sudah Menilai Teman-teman Semua Apakah Kompeten Atau Tidak Nah Itu dia Tadi Jawaban Dari Kadit Pertanyaannya Yang mau Ngikuti Sertifikasi Profesi Prosesnya Gimana Tadi Udah Dijau Sama Kadit Itu Sebagai Last Question Pertanyaan Terakhir Sebenarnya Masih Banyak Pertanyaan Teman-teman Tapi Karena Waktunya Gak Cukup Mungkin Bisa Kita Sambung Kalau Misalnya Teman-teman Mau Kita Ladi Part Dua Bisa Langsung Aja Take Sertifikasiku Chat DM Atau Apalah Di Sertifikasiku Nanti Akan Kita Adakan Lagi Nah Ini Sebelumnya Aku Mengucapin Terima Kasih Banyak Untuk Dua Narasumber Yang Luar Biasa Makasih Kadirga Makasih Kadit Udah Mau Hadir Dan Berbagi Ilmu Bersama Teman-teman Kita Ini Calon-calon Digital Marketing Digital Marketer Makasih Banyak Atas Waktunya Semoga Karirnya Makin Sukses Sehat Selalu